Berarti kau ini gajimu sekitar 30 juta per bulan begitu? Kau kira-kira ini yang di negara tidak pernah kerja-kerja macam begitu kah kayak kerjamu? Semua sesuai di teksnya disitu saya tuliskan, semua cuma hiburan. Tidak ada mahina atau menjudut yang siapapun. Hiburan jangan kau bolos. Kalau kau terpelajar, kalau kau terpelajar nggak mungkin juga kau bikin konten seperti itu kawan. Makanya kalau disuruh sekolah jangan bolos. Halo sobat barbar pecinta militer garis keras. TNI dikenal masyarakat Indonesia karena kemanugalannya terhadap rakyat. Mereka tidak pandang bulu untuk menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan. Apalagi TNI memiliki semboyan bersama rakyat TNI kuat. Karena TNI lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mereka yang menjadi anggota TNI adalah orang-orang pilihan yang terpanggil hatinya untuk mengabdikan dirinya pada bangsa dan negara. Meskipun kita tahu gaji mereka bisa dikatakan kecil. Namun, setiap tetes keringat TNI yang dikeluarkan di perbatasan dan pulau terluar Indonesia tidak dihargai oleh oknum anak tambang yang mengatai gaji tentara kecil. Bahkan, oknum anak tambang ini meledek gaji TNI di akun TikToknya. Mereka tidak sadar, tambang yang berada di Papua dan seluruh Indonesia di jaga kata TNI dan Pohri. Tetapi oknum pegawai tambang ini malah menghina gaji abdi negara. Ia sama sekali tidak sadar, di atas tambang ada admin warku. Jangan karena merasa gaji yang diterima lebih besar dari gaji TNI. Lantas, oknum anak tambang ini bisa mengolok-olok gaji tamtama dan bintara. Karena jika tamtama dan bintara sudah murka dan mencari anda, maka anda akan diberi tindakan kasih sayang yang mungkin tidak anda lupakan sampai tua. Dan akhirnya, ia mendapatkan respon dari anggota TNI. Melalui ungkahan akun TikTok spam.al, terlihat seorang oknum anak tambang tengah melakukan siaran langsung bersama beberapa akun TikTok lainnya. Yang diketahui akun tersebut merupakan milik seorang anggota TNI. Di dalam siaran langsung tersebut, beberapa anggota TNI yang tergabung dalam siaran langsung itu melayangkan beberapa pertanyaan tentang apa maksud oknum anak tambang itu membuat konten yang menyinggung gaji TNI. Namun, jawaban oknum anak tambang ini justru membuat TNI makin kesal. Saat ditanyai, maksud dan tujuan anak tambang ini meledek gaji TNI yang kecil. Oknum anak tambang ini malah cengengesan dan tidak menghargai anggota TNI yang bertanya. Tentu saja, anggota TNI makin ngegas setelah dihina gajinya kecil dan kalah dengan anak tambang yang gajinya 30 juta per bulan. Kayak gayaan hina tentara karena gajinya kecil. Padahal ia sendiri masih menggunakan sempak yang bolong dan karetnya yang sudah hampir putus. Sepertinya akan ada episode kedua saat polisi militer menjemput paksa oknum anak tambang ini. Wajah yang tadinya cengengesan akan berubah menjadi makan tak enak tidur tak nyinyak. Bagaimana tanggapan kalian dengan oknum anak tambang yang menghina gaji tentara? Silakan ada mekanik di kolam komentar. Semua sesuai di teksnya disitu saya tuliskan. Semua cuma hiburan. Tidak ada menghina atau menghidupkan siapapun. Hiburan jangan kau boleh terpelajar. Kau terpelajar gak mungkin juga gue bikin kondis seperti itu kawan. Makanya kalau disuruh sekolah jangan bolos.